Jadi alam dan isinya ini katanya tercipta karena sebuah ledakan yang besar Jadilah matahari, jadilah ini, jadilah laut, jadilah bumi, jadilah manusia Macem-macem itu Ini yang saya sesalkan Dari dulu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di acara Ngobrol Menembus Batas bareng Gus Nur Acara ini dipersembahkan oleh Munciat Channel dan didukung penuh oleh GN13 Selamat menyaksikan Dulu walaupun saya belum bersahadat, saya itu enggak setuju dengan Big Bang Walaupun seorang Kiai, Ustadz manapun yang dia setuju dengan Big Bang Saya enggak akan setuju Walaupun dibayar 500 juta triliun, suruh setuju, enggak mau Oh gitu Dia enggak tahu ini Orang itu kan, saya katakan tadi Ada sesuatu yang kontradiksi antara dua perkara Ini yang dicari itu kebenarannya Jangan pro kanan atau pro kiri Apalagi pro yang ketiga ini sudah kriminil Paham enggak maksud saya ini? Paham Kalau ada sesuatu yang kontradiksi dicari kebenarannya Bukan milih salah satu Bukan milih salah satu Atau dicocok logikan Ini kesalahan kita Makanya kita enggak ditipu tiap hari Itu kita enggak sadar Karena kita enggak mau melek Enggak mau bangun gitu loh Tapi The Big Bang ini sudah diterima Mayoritas Ini yang Akal, mayoritas manusia Ya, karena kita di brainwash setiap hari Mas, kanu gambar nose Big Bang ngopo secara umum Baru jelas nuk Kontra esamen Itu kan teori konspirasi Ada sebuah ledakan Partikel Partikel yang Membentuk apa Sebuah Dia bilang Dunia ini tercipta Dengan sendirinya Tidak ada campur tangan Tuhan Dari sini itu Para Para Saya enggak akan sebut Ustaz Aku sangat takdim Soalnya Ini karena Kebelum tahuannya saja Dan terjebak dalam Brainwash Brainwash itu tadi Entertainment mereka Jadi kita terbawa Contoh Saya katakan dulu Ada seorang ustaz Yang mengatakan Oh, bumi kita ini Sedang berjalan Di arus Sungai meteor Ini hoa 100% Hoa Dalam bahasa Kerernya Bumi itu Real Diam Bumi itu Diam Dengan adanya Big Bang itu Tuhan Tidak ada Oh, gitu Al-Quran mengatakan Dulu Di bahasa Al-Quran-nya Saya enggak hafal Masalahnya Dulu Langit dan Bumi itu Aku ciptakan Menyatu Sekarang logikanya Yang namanya Menyatu itu Besar sekali Kan sama ukurannya Menyatu Ini kan menyatu Mana ya Analoginya lah Beginilah Ini kan menyatu Namanya Kalau barang cili Jadi dua Barang cili Namanya apa Partikel Nempel 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 sama Menyatu itu Beda Ini kita yang Dibuletkan Disini Dibikin bulet Maksudnya Dibikin bulet Dibikin ruwet Dulu Langit dan bumi Aku ciptakan Menyatu Kemudian Aku pisahkan Tengah Berarti Langit dan bumi Luasnya Sama Sekarang Menurut teori Bebek Buminya cili Hanya setitik Debu Di antara Galaksi Dimasakti Ini Hoa Hoanya Disini Kita Kurang Teliti Kita Tapi kan Iya Mas Mataharu Besar Bumi Kecil Kan Memang Iya Atau Sekarang Gini Gus Sekarang Gini Mas Duh Keliru Ngomong Setengah Sengah Tiga Di Malang Sudah Asar Tapi di Bandung Belum Kalau Mataharinya Besar Bunya Bulet Berarti Yang Kesorot Kan Sini Disini Malang Disini Bandung Sama Enggak Karena Bumi Mataharinya Itu Ini Dulu Sebelum Ada Jam Sebelum Ada Jam Analog Jam Digital Jam Itu Kan Peredaran Matahari Yang Digunakan Jam Kuno Ini Banyak Sekali Bukti Di Lapangan Banyak Sekali Oh Gitu Ya Jadi Gini Teman Aku Selama Ini Kan Big Bang Ada Sebuah Ledakan Dahsyat Nah Dari Hasil Ledakan Itu Terciptalah Martih Partikel Partikel Materi Ada Jadi Matahari Ada Jadi Bumi Terus Bumi Itu Berubah Tumbuhan Lahir Air Lahir Laut Evolusinya Begitu Dinosaurus Lahir Pluto Dan Masih Banyak Belum Kita Ketahui Sekarang Dari Nur Mohamad Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Ke Alam Semesta Berapa Tahun 50 Mereka Berapa Ngitungnya Milyaran Dari Sini Kita Sudah Harus Berfikir Manusia Itu Tapi B Manusia Itu Gak Unik Manusia Hanya Setitik Debu Diantara Debu Diantara Galaksi Itu Kan Penghinaan Tapi Ada Ada Pemahaman Lagi Semua Ledakan Itu Sehingga Mengisalkan Ini Itu Juga Diciptakan Dari Cahaya Rasulullah Diambil Saripatinya Dari sana Nur Aku Semata Mata Tidak Akan Menciptakan Alam Semesta Dan Isinya Ini Tanpa Ada Cahaya Nur Rasulullah Kata Allah Kapan Dia Mendengar Ledakan Itu Kapan Jadi Seolah Ledakan Itu Diciptakan Berdasarkan Bahan Saripatinya Nur Ini Cocok Logi Namanya Untuk Membenarkan Sense Fiktif Itu Tadi Bedanya Gini Loh Sampelan Kalau Sekolah Dari SD SMA SMP SMA Gravitasi Yang Diajarkan Tapi Ketika Masuk Perguruan Tinggi Maka Relaktifitas Dan Ini Bertentangan Supaya Otak Kita Ini Bulet Gitu Kalau Otak Kita Sedang Bulet Kan Lama Lama Mengkristal Menjadi Cili Puret Itu Memang Program Dia Berarti The Big Bang Salah Teori Yang Salah Salah Mas Haji Salah Tapi Murtad Sama Anak Big Band Adalah Proses Penciptaan Alam Semesta Tanpa Tuhan Hati Hati Yang Namanya Allah Ciptakan Itu Sepasang Langit Dan Bumi Contoh Bersegeralah Dalam Ampunan Tuhan Dan Surga Yang Luasnya Seluas Langit Dan Luas Langit Dan Bumi Berarti Volumenya Sama Seluas Langit Dan Bumi Kalau Big Bang Galaksi Milk Why Menurut Mereka Langitnya Dimana Langitnya Dimana Coba Nggak Ada Langit Disana Disini Kita Dibodohinya Sedangkan Langit Itu Pendek Sedangkan Disitu Kata Rasulullah Perjalanan 500 Tahun Dari Langit Satu Ke Langit Kedua Perjalanan 500 Tahun Secara Apa Kan Nggak ada Detilnya Ini Yang Harus Kita Apa Kecepatan Cahaya Apa Kecepatan Germat Germat Gimana Itulah Rasulullah Meninggalkan Hadis Itu Supaya Kita Cerdas Karena Rasulullah Tahu Nanti Akan Ada Sistem Dajjal Sebenarnya Dari Perjalanan Isra Mikrat Itu Mungkin Kalau Kita Gelem Sabar Metani Akan Ketemu Juga Jarak Dari Kecepatannya Masjidil Harum Masjidil Akso Sampai Ke Sidratul Muntaha Jam Berapa Sampai Lagi Itu Kan Bisa Dihitung Sebenarnya Ini Nikola Tesla Sudah Membuktikan Siapa Nikola Tesla Sopo Igu Ilmuwan 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 yang disembunyikan Oleh Konspirasi Konspirasi Roschel Tapi ilmunya Diambil Oh gitu Kan goblok Coba Bahas titik Untuk memindahkan Apa Namanya Dia Menciptakan Alat Untuk Memindahkan Suatu Benda Dengan Dengan Sekejap Mata Siapa Nikola Tesla Nikola Tesla Cuman Dia Ilmu Itu Tidak Sempurna Artinya Nikola Tesla Sempurna Cuman Orang Sekarang Tidak Bisa Formulanya Tidak Tau Ini Hebatnya Allah Makar Allah Disini Jadi Handphone Sampai Pindah Ke Kamar Hanya Sekedepan Mata Karena Sudah Pernah Dilakukan Nah Itu Akan Mengimbas Apapun Yang Pernah Dilakukan Oleh Pendahulu Kita Itu Kita Kena Berkahnya Maka Tercipta Alat Salah Satunya Nikola Tesla Ini Berarti Nikola Tesla Ini Muslim Belum 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 Ada Cacaranya Oke Oh Gitu Ada Sudah Kalau Harus Membedah Ini Wah Oke Cuman Mereka Kan Otaknya Cilik Cilik Gus Mesak Big Bang Adalah Murtad Menurut Mas Aji Bahaya Big Bang Aku tak Istihara Mas Baru Menentukannya Mas Segitiga Bermuda Itu Apa Mas Itu Katanya Bumi Ini Ada Suatu Titik Koordinat Yang Mengandung Segitiga Bermuda Yang Punya Arut Mahnit Jutaan Mungkin Kapal Dilek Hilang Bekasi Dari Situlah Dajjal Bersarang Wallah Alam Bishawab Ya Kalau Kita Berbicara Segitiga Bermuda Itu Pertemuan Apa Namanya Muara Muara Enggak Harus Enggak Harus Lautan Pertemuan Dua Sungai Pun Disitu Akan Terjadi Mahnit Mahnit Yang Luar Biasa Mudah Untuk Apalagi Itu Mungkin Pasifik Ya Plasifik Dan Atlantik Bertemu Dalam Satu Arus Gitu Adalah Arus Yang Berbeda Maksudnya Bertemu Maka Menjadi Pusaran Pusaran Itu Pasti Mengandung Gelombang Elektromagnetik Pusarannya Ini Pun Sudah Berbahaya Maka Kalau Kapal Melewati Itu Kesedot Pasti Walaupun Kesawat Kesedot Kesedot Itu Ilmiah Kalau Itu Bukan Jin Disitu Seluruh Jin Bersarang Disitu Bisa Jadi Karena Kan Disitu Pasti Ada Ruang Ruang Yang Tidak Bisa Mungkin Hasil Energi Itu Juga Bisa Menciptakan Makhluk Lain Juga Karena Bumi Berlapis Setiap Lapisan Lautan Oh Gitu Jadi Setiap Lautan Di atas Langit Laut Laut Kalau Mau Membedah Di Bawah Sana Itu Ada Kehidupan Itu Pasti Karena Ada Juga Sebuah Sungai Di bawah Laut Sungai Laut Teng Dure Ngisor Sungai Sudah Sudah Temu Bahkan 400 meter Di bawah Sana Itu Ada Makhluk Yang Punya Kecepatan Intelijensi Yang Tinggi Bisa Bentuk Binatang Bisa Bentuk Seperti Iya Kayak Manusia Antara Gabungan Manusia Dan Binatang Sana Empat Kata Allah Apa Allah Menciptakan Makhluk Di Lautan Dan Di Darat Itu Ada Berapa Banyak Yang Belum Kita Ketahui Terus Allah Selalu Mengatakan Aku Maha Tahu Apa Yang Kau Gak Tahu Wallahu Ya Alamu Wantum Lata Alamu Jadi Memahami Al-Quran Itu Setelah Saya Mendatangi Ahlinya Ahli Tafsir Maksudnya Maka Saya Juga Harus Berpikir Menggunakan Otak Karena Al-Quran Harus Dilogikakan Artinya Bukan Al-Quran Harus Mengutih Logika Saya Maksudnya Al-Quran Masuk Dalam Logika Saya Sekarang Di Balai Antartika Di Balai Antartika Itu Memang Tidak Ada Matahari Dan Itu Ada Ayat Yang Mengatakan Bumi Ini Akan Kami Wariskan Kepada Umat Mumin Hingga Daerah Daerah Yang Disembunyikan Dan Daerah Daerah Yang Tidak Terjangkau Oleh Matahari Ada Sekarang Sekarang Buminya Bulat Mana Yang Terjangkau Matahari Terjangkau Semua Itu Buminya Bulat Matahari Itu Ini Yang Terjangkau Ini Terjangkau Karena Ini Nanti Nguter Tindanggon Berarti Bumi Berotasi Berotasi Itu Hoak Banget Lalu Gimana Tadi Sama Bilang Semua Kena Tapi Sama Nolak Rotasi Karena Bumi Tidak Bulat Bumi Itu Datar Sekarang Orang Mengatakan Kalau Hamparan Itu Belum Tentu Datar Lah Kok Aneh Yang Namanya Hamparan Ya Datar Hamparan Luas Kalau Bula Allah Menghamparkan Bumi Itu Kan Kecil Bagi Allah Sekarang Yang Menghamparkan Kita Allah Kan Al-Quran Allah Yang Menghamparkan Di Dunia Ini Ada Dua Manusia Yang Satu Mengimani Bumi Itu Bulat Yang Satu Mengimami Mengimani Bumi Itu Datar Mas Ajini Orang Yang Mengimani Bumi Itu Datar Tapi Saya Berdasarkan Riset Bukan Percaya NASA Yang Dikatakan The Holy Of Holy Kalau Saya Pertanya Kok Kamu Tahu Bumi Itu Bulat Kan Sudah Ada Yang Neliti Siapa NASA Berarti Kamu Belum Belum Berarti Kamu Otaknya Cili Kan Gitu Yang terakhir Mas Haji Pas Waktunya Yang terakhir Jadi Intinya Ya Begitulah Masih Banyak Sekali Yang Kita Belum Ketahui Tentang Dunia Ini Tentang Kebesaran Allah Ini Di bawah Bumi Berapa Meter Ada Makhluk Berapa Meter Lagi Ada Makhluk Berapa Meter Lagi Ada Makhluk Terus Itu Saya Tambah Sama Tadi Di bawah Bumi Berapa Makhluk Itu Ngambil Dari Sisi Mana Kurungu Dari Sisi Misalnya Dari Sisi Indonesia Sananya Indonesia Apa Di balik Bumi Bulat Ini Sebelah Sini Indonesia Sebelah Sini Apa Australia Misalnya Australia Semakin Kedalam Semakin Jotol Nangguna Australia Jebol Logur Terus Bumi Ini 75% Air Yang 25% Tanah Batu Bulat Meneh Melayu Melayu Muter Muter Bro Dol Karena Sifat Air Itu Bukan Padat Karena Kecepatan Muternya Itu Sangat Sudah Diluar Itungan Logika Makanya Anteng Carini Lai Air Air Itu Diam Juga Air Jari Nih Jari Nih Gitu Lati Mbo Nih Bumi Kok Ditadak Ke Timbo Banyu Nangjero Timbo Mena Ya Mesti A Tetap Posisinya Ketika Ini Kan Di Bawa Nonton Channel F 101 Cocok Di Youtube Kan Ada F 101 Wah Nggak Ngerti Itu Yang Jelas Logika Kalau Atas Itu Sekarang Saya Tanya Sisa Tes Satu Dua Tiga Empat Lima Mulai Lekes Satu Dua Tiga Empat Lima Saya Tanya Arah Atas Mana Tujuh Tujuh Kompak Arah Atas Kompak Bawah Kompak Arah Kulon Kono Ojo Melok Perasaannya Dewi Ini Kalau Kewes Beda Ini Kue Kono 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 Saya Tanya Perasaan Saja Sekarang Arah Lor Lorku Utara Utara Kono Dada Mikir Ya Itu Berdua Mikir Ini Sedikit Mikir Itu Rodho Pelunga Pelungo Aku Mikir Dari Segi Bahasa Kelor Bahasa Jawa Jawa Indonesia Sepisah Benar Kompak Ya Menurut Perasaan Kalian Ini Begitu Saya Ucapkan Langsung Kanan Semua Semua Kiri Bagi Dihipnotis Arah Mana Yang Sama Arah Mana Yang Sama Arah Mana Berarti Gak ada Yang Sama Gak ada Maksud Sama Gak ada Sama 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 Kiri Kanan Atas Bawa Pasti Sama Oh Gitu Setiap Orang Ditanya Mana Kanan Pasti Bikini Kecuali Cacili Cacili Itu Wong Gila Yang Melok Pemilu Itu Mana Kanan Malah Hehehe Gitu Biasanya Terus Dari Pertanyaan Sama Ini Apa Kesimpulannya Nanti Dulu Orang Ditanya Kanan Semburu Walaupun Jamaah Sebanyak Mungkin Walaupun Ada Seribu Jamaah Kalau Ditanya Mana Tangan Kanan Pasti Ditunjukkan Ini Mana Tangan Kiri Pasti Ditunjukkan Ini Mana Atas Nunjuk Ke sana Semua Mana Bawa Nunjuk Ke sana Semua Ketika Ditanya Mana Utara Kan Menurut Perasaan Itu Bukti Bahwa Bumi Itu Datar Karena Karena Allah Tidak Mungkin Mempersulit Manusia Harus Tinggal Di Bulatan Air Untuk Menentukan Arah Sangat Membingungkan Apabila Bumi Belum Lagi Arah Keblat Berubah Itu Itu Para Alim Ulama Para 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 Ustadz Monggo Sampai 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 Jelas Gitu Mobilnya Mas Belum Dipindah Ya Sudah 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 Mas Siapa Kok Ngebeli Maksong Kalo 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 Terakhir Mas Ya Pas Ini Maghrib Ini Corona Mas Apa Corona Ini Corona Itu Gak Bisa Tapi Saya Kasih Kesimpulan Aja Gawak Asli Gini